Implementasi dari menghitung cepat itu bukan cuma untuk matematika, tapi kan untuk berlatih seberapa fokus kita. Tapi cara belajarnya itu gimana, Ku Agung? Kita tanyakin langsung aja deh sama narasumber yang sudah hadir di sini. Selamat pagi, terima kasih sudah berkenal di sini. Ada Mbak Lydia dan juga Master Lee, datang jauh-jauh dari Korea ke sini. Betul ya, untuk mengajarkan kita dan juga memperkenalkan teknik hitung cepat itu. Ya, bener. Kalau tadi kita... Anjong Haseo. Gara-gara nonton ini, apa namanya? Dracor. Beberapa kosa-kosa yang saya tahu, Korea cuma Anjong Haseo, kalau enggak Cincang. Atau Ayo. Oke. Thank you so much for coming, Master Lee. It's interesting that we see that you can provide the method that we didn't know before. Tapi sekarang ternyata ada metodenya itu. Betul. Sebenarnya metodenya... Ya. Can you explain how the method works and how the kids can improve with their mathematics skills with this method? I can use the abacus method. And if you keep practicing, then you can image the abacus in your mind by yourself. And once you learn how to move the bees, then you can calculate very fast. Okay. Jadi awalnya pakai abacus dulu. Betul. Abacus ini pemirsa adalah alat sejenis sempoa ya, Bali dia ya. Alat sejenis sempoa yang digunakan begitu kemudian untuk menghitung. Jadi secara intense menggunakan sempoa, jadi nanti abacus itu membantu menanamkan di dalam pikirannya si pengguna sempoa tersebut. Dan Master Lee tadi bilang kalau kita berlatih secara intense, maka itu akan menjadi hal yang biasa dilakukan untuk berhitung cepat. Untuk berhitung cepat. Jadi sempoanya bukan di toolsnya tapi sudah ada di dalam brain atau di dalam kepala. Tapi seberapa cepat kira-kira Master Lee ini bisa menghitung gitu ya. Saya mau nantang Master Lee kalau gitu. Bisa kita tantang ya. We want to challenge you. Kayak tadi ya. Satu, dua, eh satu tambah lima tambah kayak gitu gitu ya. Kita akan munculkan angka-angka gitu di grafik di sini. Master Lee mungkin nanti bisa ngelihat di sini secara cepat. You need pen? Oh ya. Oke, oke. Saya ada kertas nih. Ini untuk jawabannya, saya kasih kertas. Dipegang lagi di sini. Silahkan. Nanti Master Lee tulis jawabannya di sini gitu ya. Kemudian kita cocokkan. Bener gak jawabannya? Ini tim produksi sudah menyiapkan challenge, pertanyaan. Seberapa cepat. Kita punya angka yang akan kita hitung. Slidenya dibuat satu digit dulu. Tapi dalam tempo cepat kurang lebih 0,3 detik ini akan bergantian. Oke. Anda di rumah kalau misalnya mau ikut ke Ting juga boleh ya. Kita lihat ada 20 angka yang kita akan acak. Kemudian kita jumlah-jumlahkan, tambahkan. Kira-kira jawabannya akan cocok atau enggak. Bisa kita mulai? Biar menarik, aku ikut juga kali ya. Jadi biar tahu. Oh, bisa ikut. Biar siapa cepat. So, I'm the reality and she's the master. Oke. Kita coba ya. Kita lihat yang pertama. Kita lihat. Ini dia angkanya. 1,2,3,6,9,4,4,9,2,0,6,8,5,9,2,1,2,5. Tahu enggak, saya tadi cuma ngelihat. Saya cuma sampai di angka keempat doang. Sebentar, sebentar. Oke. Saya cuma di angka keempat doang. Abis itu kayak udah, I'm done with this ya. Untuk ngingatnya aja. Saya enggak tahu. Untuk lihat angkanya aja tadi enggak sempat. Oke. Kalau saya. Untuk lihat angkanya aja enggak sempat. Tapi ini ternyata ada metode yang jangan bisa diingat dengan cepat. Oke. Berapa kira-kira hasilnya? Mas Lee mungkin bisa tunjukkan ke kamera. 98. Kita coba lihat jawabannya. Benar enggak ya? Jawabannya? Jawabannya adalah 96. Oh. Isi dua. No way. Bagus. Maksudnya? Oke. Biasanya kalau di screen seperti ini. That's why kita punya aplikasi yang sudah biasa. Ini kan di video dari teman-teman. Oke. Kalau gitu kita coba ya. Itu. The second challenge. The second challenge ya. Ini kita lebih kompleks lagi. Iya. Kalau tadi satu angka. Kita buat ini. Tiga angka. Tiga angka. Dalam kecepatan. 0,3 detik. Oke. Kayaknya kalau ini saya enggak perlu ikut nih. Tiga angka. Satu angka aja udah nyerah. So. Let's try. Three digit. Twenty number. Can I stand? Oh ya. You can stand. Three digit. Twenty number. In every 0,3 second. Kita bisa mulai. Tiga. Dua. Satu. 8, 94, 7, 4, 2, 5, 8, 6, 3, 3, 3, 3, 3, 8, 8, 2, 6, 3, 3, 7, 2, 1, 6, 7, 2, 8, 9, 6, 4, 4, 4, 0, 6, 9, 2, 7, 7, 0, 2, 1, 8. Saya juga enggak lama baca ini ya. Oke. Angka-angka tadi dijumlahkan. Maka hasilnya akan berapa? Kita coba cocokkan dulu. Master Lee, can you show us? Berapa angkanya? Ke kamera coba mungkin ditunjukkan? 9, 9, 4, 3. Coba kita lihat ya jawabannya. Kita coba lihat apakah benar jawabannya 9, 9, 4, 3. Kalau angka-angka tadi ditambahkan ya. 9, 9, 4, 3. Wow. Wow. Coba Wirtan bisa enggak? Enggak dong. Tadinya satu angka aja enggak bisa. Jujur saya buat mengingat angkanya aja yang 3 biji aja itu enggak hafal. Dan tadi waktu coba dilafalin aja itu kesusahan. Karena memang waktunya cepat banget. Oke. Tapi itu tadi... Tapi Mas Lee bisa ingat, how can you do this? I mean there's 3 digit, 20 number, and you just remember all those numbers, and then you answer it. Yeah. I can image the bees, and then move the bees very quickly right away when I see the numbers. Ah. Jadi Mas Lee udah ingat dan udah ingat sangat cepat karena sudah terbiasa menggunakan metode ini juga dari Abagos. Itu tadi dasarnya. Disclaimer. Pertanyaan ini pemirsa belum pernah kita ajukan sebelumnya. Dan belum pernah ada diskusi suara kakak ini sama Mas Lee. Tapi saya sih amaze banget. Amaze banget sih. Amaze. Tapi how long do you train for this method? Practice? Yes. For 3 years. Oh, 3 tahun. 3 tahun itu sudah bisa mencapai level yang tinggi. untuk setara dengan Mas Lee. Does it apply to the kids? Yes. I mean, or 2 hours? In our age. Can we still learn about it? Everybody. Orang susah. Ah, oke. Tapi sampai seberapa kuat sih Mas Lee? Mungkin diajak aja sebelumnya bisa sampai ngitung seberapa banyak? Oh. Sampai digit berapa? How many digit you can count? How many digit you can count? Count? Any digit? Any digit? Any digit? Bahkan sampai 9 digit berderet pun. Sampai angka banyak sekali. Okay. How about we try another one with 5 digit number? 5 digit. Are you ready for this? Yes. Yes. Kira-kira? Saya jujur untuk mengingat 5 angka berderet aja agak susah ya. Dan tadi untuk kita mengucapkan aja nggak sempat. Oke. Kita akan coba pemirsa challenge Mas Lee. 5 digit. Gitu ya. 5 digit. Akan kita tampilkan. Per 0,5 detik. Total ada 20. 20 number. 20 angka. 20 kali gitu ya. Yang kita akan munculkan. Ini akan ditambah-tambahkan. Kira-kira hasilnya bisa ketebak atau nggak. Are you ready for this? Yes. Oke. Kita coba ya. Satu, dua, tiga. Tiga, delapan, lima, dua. Delapan, lima, dua. Delapan, lima, dua. Delapan, lima, dua. Satu, dua. Satu, dua. Samping-samping. Sudah, siapa? Anda juga mungkin bisa juga di rumah. Oke. Kira-kira angkanya berapa Biasan? saya menyerah aja, mungkin bahkan dengan kalkulator itu gak sempat karena ngeliat antah sama bencang aja susah ya buat ngetiknya aja susah gitu kan, ngetik kalkulator ini Mr. Lee udah punya jawabannya so the answer is 865751 865751 865751 oke kita liat jawabannya, apakah benar? jawabannya adalah 865751 woooow 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 i mean kayak manfaatnya apa aja, can we learn this method also not just to the mathematics but also to what thing we can the benefits to you know, gain our focus, gain our math, not only for math skill but for gain the focus for the kids for the brain development, is that true? yes it's only it's only by learning abacus it's only uh not only can be good in math, you as you mentioned uh can be good in all other subjects and concentration concentration yeah because if I don't focus, I cannot get a correct answer alright concentration and then visualization visualization and then memory skills because I can visualize the beast and then memory numbers something like that yeah and then persistence persistence yeah and perseverance this is amazing this is amazing you creep up yeah oh better problem solving abilities and working memory or uh your brain for your brain so overall uh learning abacus can be related to uh personal benefits um uh to beyond your only message your all all so so belajar abacus belajar abacus belajar angka-angka ini bisa untuk melatih konsentrasi penetapan kerja visualisasi banyak sih sebetulnya biasanya math itu kan hanya hitung-hitung aja tapi ternyata menggunakan abacus kita bisa melatih skill kemampuan dalam mengingat memecahkan masalah problem solving yang tadi miss bilang dan banyak hal yang memang bisa kita lakukan dengan metode ini sebetulnya matematika berarti ngaruhnya besar banget ya betul sekali karena logika kali ya jadi kita harus memilih betul jadi termasuk inget jalan kali ya oh tadi jalan ke kanan ke kiri iya berhitungan jalan bener jadi nganti konsentrasi bahkan tadi kalau kita lihat kita kan sambil ngobrol sambil coba angka-angka tapi kita bisa master tadi bisa tetap fokus iya betul dan master bisa mengerjakan itu sambil ngobrol diajak lomong oh gitu iya bisa tetap jadi tadi gak jadi gak tergantung jadi gak tergantung jadi gak tergantung jadi gak tergantung dengan berbicara di korea ya oke eh ada tapi ada satu metode lain yang mungkin juga berbeda kalau tadi namanya apa flashman flashman flash itu cepat gitu matematik cepat yang ini ada satu cara lagi kita coba lihat mental med ini adalah angka berderet nanti akan kita tunjukkan angka berderet kemudian dihitung dalam waktu kurang dari 1 menit mungkin 30 detik ada 10 digit 10 baris 10 baris 10 baris oke oke kita akan tunjukkan ya siap-siap Mas Teli could you please stand yes and before this kita akan lihat 1,2,3 kita coba lihat ini ada 10 digit berderet 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 oke kita lihat udah bisa gak Wilson gitu? oh karena aku gak bisa baca karena oh oke bisa di paus aja gak tadi di diemin jangan di nyerahkan i thought it's one time oke oh i see oke oke but have you have you write the result? yeah all of them all of them? almost 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 kita jumlahkan angka-angka ini maka hasilnya akan jadi nah pause sampe sini stay stay disini yes i got an answer kita lihat berapa wow you already get the answer? oh you already get the answer? yes oh you're ready show us show to the camera please 10 seconds in 10 seconds ok 6 1 0 8 35 9 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 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9 10 paksa 10 9 10 10 10 12 13 13 14 Sampai semuanya full, ini ada 15 deret angka, dan termasuk 15 baris. Oke, kok saya sih pusing sih ya? Oke, ini angkanya sudah selesai. Kita akan hitung, boleh tunjukkan ke kamera, ini kita akan hitung dari per detik ya. Oke, are you ready, Mas Nelly? Are you ready? Yes. Oke, are you ready? Let's see, two, one. Please, see this. Kita lihat ini baru berapa detik, 0 detik? Oh, 5 detik, 6 detik, 7 detik setelah melihat, 8 detik, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bisa sambil hitung coba lihat ini? Oh iya. Bisa nggak ngitung ini? Gak bisa, saya cuma ngeliatin dong, abis itu udah puyuk. Oke, kita lihat berapa detik? Oh, you done? Alright, 25 detik dan bisa menjumlahkan ini semua. Nah, kita coba lihat. Boleh lihat. Berapa angkanya? 8, 9, 1, 3, 4, 0, 1, 3, 7, 3, 4, 8, 6, 5, 6, 8. Coba, benar nggak? Coba lihat kalian. Jawabannya kita lihat. Dan jawabannya adalah? 8, 9, 1, 3, 4, 0, 1, 3, 7, 3, 8, 4, 6, 8, 6, 8, 6. 146? Wow! 15 digit, angka dihitung tadi. Jujur saya ngeliat angkanya aja udah puing. Saya juga. How? Can we do that sometimes? Ya, of course. It takes like 2 years until... If you don't give up, everybody can get to higher level. Kalo kita ga nyerah, katanya semuanya bisa. 3 years, but we have to learn every day. Depends on personal abilities, but ya. You can take short time or longer. Bisa cepat, bisa juga lama, tergantung kemampuan masing-masing ini. Beli dia bisa ga? Bisa, aku baru 1 digit terus 5 itu. Oke. 5 number ya? Aku juga masih salah. Masih salah? Oke, oke. I'm struggling ya. Luar biasa sekali. Terima kasih kalo kita sudah mampir disini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang metode yang sangat menarik ini. Tentunya implikasi akan banyak pemirsa bukanya. Ada titipan dari Mas Terli. Mas Terli punya passion bahwa dia punya tempat untuk belajar namanya Jenny Kids. Mas Terli akan mau coba untuk mengajar 100 teacher dengan di berbagai sekolah secara praktik. Oh, jadi 100 guru di sekolah ini nanti? Iya. Mungkin nanti kita bisa liat ya, Instagram or something. Karena Mas Terli punya passion supaya semua. Supaya ngajar, Mas Matematika. Supaya semua bisa. Nah, itu gratis? Iya. It's for free untuk trial kita 100 teacher. Oh, untuk ngajarin guru-guru yang lain di sekolah-sekolah juga. Supaya guru-guru bisa juga ngajarin di sekolahnya masing-masing gitu ya. Sama lagi. Thank you so much kalau gitu. Makasih banyak. Sudah berkenan datang ke sini ke obrolan pagi ini. Sangat inspiratif banget. Thank you. Sangat apa namanya. It's amazing to see you. How it coming very fast. Like... Makasih banyak. Nanti kita... Thank you so much. Thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you so much.